musik 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 selamat siang ya 6.6 sore kali ini ada kasus ini bro musik ini bro ya musik kasusnya seperti ini bro kadang berepet kadang tidak langsam bro ya perhatikan ini bro nah seperti itu bro nah lihat bro langsamnya itu bro nah kalau dikas mati bro jadi kalau kalian mengalami seperti ini ada tips dari saya ya ini kok gelap ini tuh nah ini bro padahal kalau untuk data anunya bro ya data standarnya nilai tps ini 17 17 derajat kalau standarnya itu biasanya muz ini 18 ya aku buat 18 dulu ya setelannya setelan tps nah 12 18 bro ya 18 saya start dulu ya saya start lagi ini 18 bro ya 18 nah masih bro nah ini nah jadi kalau kalian mengalami seperti ini 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 kalau untuk datanya data standar Yamaha ini derajat anunya normal ya maksudku standar ya tapi dia nggak mau langsam nah jadi saya ulangi problem motor ini ini kadang langsamnya mati sendiri terus kadang berepet berepet edang ya berepet jadi langkah-langkah yang kalian lakukan kalian bisa cek dulu bagian kop busi ya kop busi kalau aman terus yang kedua tutup businya ini busi bro kalau busi sudah jelek ganti dulu bro ya nah setelah itu kalian cek tekanan pompa minyak seperti ini seperti ini ngeceknya bro buka dulu bro ya ini kok gelap bro ya sorry bro dibuka dulu bro ya selangnya seperti ini nah lalu kalian cek kalau nggak punya alat tekanan pompa minyak bisa bro kita prediksi seperti ini ya ini 80% akurat bro ya cuma tidak 100% perhatikan ngalir bpm nya bro ya perhatikan ini nah kalau ngalirnya seperti ini ini bisa dikategorikan normal bro ya normal bro ya cuma tidak 100% karena kita tidak menggunakan alat ukur yang semestinya ini sekedar prediksi bro ya kalau sudah seperti itu kalian bisa langsung menyetel bagian TPS bro TPS 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 mana ini menggunakan kunci L anu bro ya kunci L bintang ukuran anu bro T25 ya T25 jadi Mio Z Mio M3 Mio Sule 125 itu sama bro ya proses penyetelan atau kalau mengalami gejala seperti ini nah disini nggak kelihatan bro ya nah ini ini namanya TPS bro jadi kalian kendori kendori dulu kan nah dikendori seperti ini ya bro ya dikendori ini sudah saya kendori bro ya lalu kalian bisa memutar bro posisi motor dihidupkan dihidupkan dulu bro ya dihidupkan dulu nah nanti kalian bisa memutar ini bro nah dicari RPM yang paling tinggi ya seperti ini bro nah ini kecil nah ini yang langkah pertama ya dicari RPM paling tinggi kalau sudah dapat RPM paling tinggi jadi kalian bisa ngetes-ngetes dulu jalan gimana nanti hasilnya kalau hasilnya oke berarti cukup sampai segitu cuman kalau masih juga kadang-kadang merepet kadang-kadang nggak mau langsam nah langkahnya seperti ini bro saya lihat dulu ya berapa derajat itu posisi langsam besar ya setel dulu nah ini cuman 9 derajat bro saya kurang yakin ini kalau 9 derajat ini biasanya kalau 9 derajat itu masih ketekoran ya karena api kurang bro nah kalian bisa menggunakan langkah kedua cuman kalian tes dulu ya kalau kalian nggak punya alat ini kalian bisa langkah pertama seperti tadi dites dulu motornya terus kalau masih merepet atau nggak mau langsam kadang-kadang kalian bisa menggunakan langkah seperti ini ini langkah yang kedua tapi perlu diingat bro ya problem yang sama seperti ini belum tentu komponen yang rusak sama bro ya nah ini langkah kedua bro ya langkah kedua kalian kendori dulu baut ini bro baut penyetel ini untuk gas ini kita kendori dulu kan nah terus kalian kendori terus kendori terus kalian rasakan ini bro ya gasnya bro ya kalian rasakan nah pokoknya itu dicari yang paling terakhir bro ya setelan gasnya ini untuk bagian sini bro maksud saya tuh ini nih bro ini kan kelihatan tuh ya kelihatan tuh harus pas nian jadi jangan sampai jangan sampai nekan ini bergerak seperti ini ya nah jadi ditaruh posisi paling netral terakhir ya jadi harus antara nyenggol antara tidak yang disininya bro ya dibawah sini nah antara nyenggol antara tidak bro oke kalau sudah pokoknya disini ini ada rasanya bro nah pokoknya pokoknya kalau enggak bunyi tek 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 jangan tetetetet beselah nih bro harus bunyi ini lah betul 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 jadi harus dicari pokoknya jangan ini seperti ano bro ibaratnya itu setelan gas bro ya jadi jangan terlalu buka ini bro maksud saya tuh koin koin ini seperti koin di karbulator ya dalamnya nih ini ini jangan terlalu buka maksud saya jadi dipaskan paling terakhir batas mana ini nutupnya lalu kalian bisa mengencangi bro sep bro ini menggunakan fungsi ring bro ya sep cara mengencangnya seperti ini bro ini langkah kedua bro ya jadi kalian tuh pertama harus menggunakan langkah pertama dulu kalau langkah pertama enggak berhasil baru langkah kedua nanti banyak langkahnya ini bro ada langkah ketiga langkah keempat kalau sudah kencang baru nantian kalian bisa kalian tes lagi ya motornya tes lagi bro setelah itu kalian bisa cari lagi RPM yang paling tinggi lagi bro ya ini kan kecil bro tuh ini kan kecil bro tuh kalau sudah dapat RPM paling tinggi saya lihat dulu bro ya berapa ini berapa derajat bro ya untuk nilai nilai anunya ya nilai derajat voltasenya masih 9 bro cukup bisa ya seharusnya ini anu bro saya bro saya buat angka di 18 dulu ya di 18 dulu ya 17 dulu bro error bro nah jadi enggak mau bro jadi posisinya harus di di ano ya di apa namanya di 9 derajat ya berarti 9 derajat tuh kemungkinan besar TPS ini mengalami ano bro ya error ini sudah sudah pasti ini bro TPSnya ini error bro TPS ini TPS ini mengalami kerusakan bisa jadi kerusakan bisa jadi lupa membaca ya programnya karena kemarin juga saya pernah dapat seperti itu bro waktu pas dia gejala itu seperti ini posisinya jadi 9 derajat motor normal tapi setelah 2 hari 3 hari dia ngulah lagi ya taunya TPSnya bro TPSnya terbaca error ya entah TPSnya entah ecunya ya saya tegaskan lagi kalau mengalami kasus seperti ini belum tentu bro ya belum tentu itu bagian TPS yang rusak ya jadi langkahnya seperti tadi kalian cek dulu bagian busi terus bagian pompa injeksi bila perlu bersihkan injektor ya baru nanti penyetelan TPS saya tes dulu bro ya gimana hasilnya ini jadi posisi masih tetap di 9 derajat bro ya 9 derajat voltase tes jalan nah ini bro ini proses di tes dulu bro ya pakai ngeput ke dari situ luah lah oh sampai ke situ mutar simpang 4 bahagia tuh oke bro ini baru di tes dulu bro ya gimana nanti hasilnya ha aman aman bro ternyata bro cuman itu tadi langsapnya kurang-kurang kurang besar dikit kan jadi pas keturun gas tuh disenta aduk kletek gitu oke bro ternyata aman bro ya jadi saya tegaskan lagi kalau kalian mengalami gejala Mio M3 Mio Z Sul 125 kalau langsam itu kadang-kadang kecil terus ada gejala berebetnya bro ya jadi langkah-langkah seperti tadi cuman perlu diingat belum tentu bro ya yang rusak itu sama nah mari saya buktikan ini berapa berajat nanti pasti bukan di standarnya ini bro nah ini bro ya nilai TPS nya bro ya saya anu dulu nah 11 bro jadi 9 tadi kurang anu ya kurang apa namanya langsamnya kurang besar ya jadi saya buat 11 11 pun ini mungkin anu bro seharusnya kurang besar bro langsam cuman sudah mentok ini ini yang paling tinggi RPM nya tapi untuk gejala berebet sudah hilang dan apa namanya tenaga sudah oke tinggal langsam kurang besar kemungkinan besar ini bro ya kemungkinan besar ini faktor kompresi yang lemah dan faktor ini bro ini ada suara kelatak-kelatak bro seperti roller kecah ya terus untuk bagian lain bagian yang bagian yang apa namanya data kerusakan disini aman semua bro ya aman tidak ada gejala bro oke bro kalau kalian mengalami kasus seperti ini ini bisa pakai salah seperti tadi oke bro semoga video saya bermanfaat bro ya ini pemilik motor sudah riang dia tuh motornya sudah bagus jangan lupa bro ya di subscribe di like terus kalau kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih